hai 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 baik kita mulai saja ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah di hari Rabu pagi ini ya tanggal 6 Oktober 2021 kita masih diberikan nikmat kesehatan keafiatan serta tempatan sehingga kita bisa kembali bertemu di Zoom meeting ini ya dalam rangka pertemuan keempat pemograman web satu gitu ya baik eh kenapa tadi saya minta kalian untuk mengaktifkan campnya jadi sedikit sebelum kita masuk materi sebagian besar teman-teman yang mengikuti perkuliahan di Zoom itu saya perhatikan lebih banyak tidak mendengarkan dosennya gitu ya atau sambil tidur-tiduran itu etikanya sangat kurang gitu ya seharusnya kalian siap di depan kamera atau di depan laptop untuk menerima materi kan sudah sampaikan di pertemuan awal gitu ya bahwa etika kita itu sangat penting gitu ya jadi adab dulu baru ilmu kalau kalian tidak siap menerima ilmu ya berarti tidak perlu sebenarnya tidak perlu ini ya belajar begitu ya karena kan adabnya seperti itu ya jadi ini harus ditekankan bukan hanya di mata kuliah saya tapi juga di mata kuliah yang lain gitu ya baik hari ini kita masuk di pertemuan keempat membahas terkait home ya namun sebelum lebih jauh saya sudah mengupload materi di LMS seperti biasa kalian bisa melakukan absensi di sana saya buatkan range-nya sampai jam 11 malam sehingga tidak ada alasan pak server LMS down kemudian jaringan down gitu ya diusahakan bagaimana caranya dari jam 9 ini sampai jam 11 malam kemudian kalian bisa mengakses LMS Fateh oke kita mulai saja perkuliahan kita hari ini kita akan membahas terkait form atau HTML form sebelum saya masuk lebih jauh saya mau responsi dulu ada yang tahu apa itu form di html silahkan dengan bahasanya sendiri lah gitu ya siapa itu silahkan silahkan irfan silahkan irfan menurut apa itu form menurut dari yang sepelajari yang sepelajari dulu pak ya 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 form itu seperti menu untuk login begitu pak menu untuk login apa lagi boleh lah itu sih yang saya tahu pak oke itu salah satunya ya irfan ya oke good satu lagi saya minta pendapatnya irfan dari kelas apa deh kelas B pak kelas B oke Amanda Kristalia apa itu form menurut Amanda yang pernah kamu dengar yang pernah kamu pelajari mungkin atau belum pernah sama sekali mungkin silahkan Amanda saya pak iya silahkan Amanda menurut kamu apa itu form Ulan pak Hah Ulan Amanda ini saya panggil oh silahkan Ulan iya pak ke menurut saya pak form itu tempat kita untuk kayak meng input atau menampung bermanfaat suatu informasi suatu data oke good sudah mulai mirip-mirip lah nah ini tadi yang disampaikan sama Irfan gitu ya dan penjelasannya mungkin mendekati penjelasan dari Ulan jadi HTML form adalah elemen dari HTML yang kita gunakan untuk menerima bermacam-macam masukan atau inputan jadi form itu kita gunakan untuk menerima inputan dari siapa dari pengguna supaya apa lebih interaktif gitu ya jadi bukan hanya segera menampilkan informasi tapi juga menerima masukan atau inputan nah contoh yang paling sering kita lihat seperti yang Adinda Irfan sampaikan tadi ya adalah form login nah ini yang paling sering gitu ya baru masuk web tertentu login masuk Facebook login masuk Instagram login masuk di email login nah ini yang paling sering kita lihat dan yang paling sederhana gitu ya login nah di dalam form ada aturan-aturan lain atau tag yang harus kita perhatikan sebuah tag yang membungkus elemen-elemen input di dalamnya dan berfungsi mengirim data input ke server jadi sebenarnya ini lanjutan ke web dinamis tapi karena kita ini masih webnya statis gitu ya web satu kita nanti akan membuat form tanpa menimpannya ke server gitu ya tanpa menimpannya ke server atau ke database gitu ya lanjut nah elemen-elemen yang ada dalam form yang pertama itu ada text field atau input tipenya text kalau di web kalau di DLP ya kalian semester berapa ini? tiga ya semester tiga kalau di DLP itu edit box edit box sudah dapat DLP di EMK? Irfan, teman-teman sudah dapat DLP? belum 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 dapat DLP ya Borlan DLP kemarin EMK-nya praktek pakai apa? EMK interaksi manusia dengan komputer kan biasanya ada tugas itu belum ada pak belum ada mata kuliah itu oh belum ada belum ada mata kuliah EMK interaksi manusia komputer ya belum belum oh ya oke tidak apa-apa kalau di DLP itu edit box kalau misalkan teman-teman pernah menggunakan akses gitu ya Microsoft Office punya itu kita sebut dengan text box gitu ya jadi mirip-mirip sebenarnya penamaannya yang kedua ada password nah nanti inputan untuk menyamarkan inputan atau kata kunci yang kita masukkan kemudian yang ketiga ada check box gitu ya check box kemudian ada radio button kemudian ada list box kemudian ada combo box ada text area dan file ya nah saya ingin kalian sudah ready di laptopnya dengan membuka text editor terserah ya mau sublime mau notepad plus plus mau visual studio gitu ya macam-macam silahkan atau notepad biasa silahkan siap-siap ya oke kita lanjut lagi nah coba kalian buat satu contoh untuk tag text field nah text field itu digunakan untuk memasukkan huruf angka karakter dan lain-lain ke dalam sebuah form jadi awali dengan tag HTML ya seperti biasa kemudian di bawah body baru kita kita ketikan ini ya form first name last name silahkan mungkin tiga menit tiga menit silahkan dan lain-lain tiga menit tiga menit tiga menit tiga menit tiga menit tiga menit tetapi tiga menit tiga menit klub tiga menit tiga menit Terima kasih. 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 Julian. Julian. Terima kasih. 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 kita tunggu share screennya pomegranate 1 oke center oke good ada penambahan tag disitu ya keren first name oke mungkin hasilnya Fahmi bisa di input kan nama gitu yang webnya browser oke oke Muhammad Fahmi oke good job kita kasih jempol thank you Fahmi mungkin bisa bisa di top share kita lanjut ke materi nah kalian sudah berhasil membuat form dengan input tipe text gitu ya jadi ini yang paling umum digunakan kalau kita ingin memasukkan huruf angka karakter dan lain-lain ke dalam sebuah form gitu ya nah sekarang kita coba input tipenya password sambung mungkin di bawahnya ya pakai brbr begitu ya tidak perlu bikin halaman atau file baru tapi sambung di bawahnya saja pakai brbr supaya dia ke bawah silahkan oke mungkin 3 menit ya gitu ya selamat menikmati terima kasih Pak saya sudah Pak oke good siapa itu siapakah dia Andi Maha Izzah Gaswani oke sudah rest hand supaya berurutan mungkin ya Julian mungkin bisa di lower hand Pak bisa di lower hand boleh lah tadi siapa yang perempuan tadi Andi Andi Maha Izzah Bapak Andi Maha Izzah silahkan Andi kita stop share dulu disini silahkan hasilnya seperti apa boleh ditampilkan oke ini scriptnya input tipu text oke yang di atas betul placeholder nya username nah ini menarik ya Andi Maha Izzah malah menambahkan placeholder berarti sudah punya pengetahuan yang cukup lah ya untuk platform placeholder itu seperti tool tips atau bantuan bantuan nanti pada saat kita menginputkan nah itu ya akan muncul username kayak ada samaran bayangan gitu ya kemudian ada password oke good passwordnya mungkin oke good job kita kasih thumb terima kasih Andi oke Pak Makas tutup dulu mungkin satu orang lagi selain Andi Maha Izzah silahkan Ainur Rofik silahkan Ainur Rofik nah mana Ainur Rofik iya Pak silahkan di share screen ada suara gue Pak ada terdengar jelas Ainur Rofik bagaimana hasilnya sudah sesuai atau belum ini Pak belajar oke good username text namenya username input itu password kita tes bagaimana hasilnya di browser Ainur Rofik hasilnya seperti ini Pak mungkin bisa di stop share dulu untuk yang MacPad++ masih tampil MacPad++ ini Ainur bisa di stop share dulu yang sekarang kemudian share screen lagi untuk webnya ada kelihatan Pak belum 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 terlihat yang tampil baru not class oke share lagi share kembali ini Pak kelihatan Pak oke sedang proses oke sudah mungkin boleh di inputkan disitu nama Ainur passwordnya berfungsi bintang ya misal oh ya oke coba di klik mata itu tampil oke good job terima kasih Ainur kita kasih thumb boleh di stop share kita lanjut ya jadi itu fungsi dari input-tipu text password ini biasanya dipakai untuk form login tadi seperti yang Irvan sampaikan di awal ya login nah ini nah sekarang kita masuk ke elemen berikutnya namanya radio button radio button itu kita gunakan untuk memilih salah satu di antara dua atau lebih ya data saya ulangi digunakan untuk memilih misalkan ada inputan kita disuruh pilih salah satunya saja maka opsi yang bisa kita pakai adalah menggunakan radio button atau elemen input radio button contoh jenis kelamin jenis kelamin disuruh pilih salah satunya tidak bisa dua-duanya atau misalkan agama disuruh pilih salah satu atau misalkan pekerjaan disuruh pilih salah satunya silahkan saya kasih waktu tiga menit untuk membuat input luar biasa sudah ada yang raise hand kalau begitu langsung saja kita praktekan atas nama Dwi Ki Herdi Nanjitia silahkan Oke mudah ya sebenarnya ini elemen-elemen dasar sih cuma tergantung kita kalau tidak biasa juga repot juga oke jenisnya jenis kelamin oke input tipenya radio oke boleh mungkin ditampilkan kasih oke oke terpikir salah satunya good job terima kasih Dwi Ki kita kasih applause clap ada lagi yang mau volunteer satu orang saja kita pilih salah satunya volunteer nah ini yang off-off camera ini yang mencurigakan coba kita panggilkan Muhammad Febrianto Manang halo Muhammad Febrianto ya pak ya coba nanti setelah itu baru Andi Maha Iza lagi silahkan Muhammad Febrianto mengikuti atau tidak bisa di share screen ke kita supaya bisa kita lihat bersama apakah sudah sesuai atau belum Bapak nama aku belum dipanggil kenapa Parhan ada Parhan disini yang tadi silahkan selamat lalu pak program itu naik proses sedang proses oke jenis kelamin input tipe radio jenis ke pria pria pasok salah ya belum belum diubah tidak pakai password mungkin ya tidak pakai password mungkin di situ oh belum selesai dulu pak tadi pak sebenarnya bisa kita masukkan ke bawahnya saja enggak usah ditimpali ya oke boleh hasilnya kita lihat supaya kalian tidak rugi gitu ya oke jenis kelamin di klik di klik sampingnya good job kita kasih thumb oke Andi Maha Iza kita lanjut dulu ya nanti kita kembali lagi oke kalian berhasil membuat radio button good job jadi ini digunakan ingat untuk memilih inputan salah satu di antara dua atau lebih data gitu ya bisa menggunakan 6 nah sekarang kita masuk ke checkbox checkbox kita gunakan untuk melakukan satu atau lebih dari banyak pilihan data misal ada pertanyaan kenderaan yang dimiliki nah itu kan bisa kita cengkang ada sepeda ada motor ada mobil dan lain sebagainya oke ini contohnya tidak perlu dihapus yang sudah ada atau tidak perlu dibuat file baru kalian bisa meletakkan ini di bawahnya gitu ya di bawah script yang tadi scriptnya radio button gitu ya silahkan waktunya 3 menit dari sekarang oke selamat menikmati terima kasih oke mantap sudah ada satu orang yang raise hand kita stop share dulu silahkan Fajar Zul Nufri silahkan kita lihat hasilnya bagaimana Fajar strip dulu nah begini bagus ya samping-menyamping oke sepeda checkbox kenderaan oke 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 bisa dipilih semua ya kalau checkbox itu bedanya dengan radio button kalau checkbox kita bisa memilih semua good job kita kasih clap mantap ada lagi kah yang oke satu saja ya Andi Maha Izzah silahkan Andi oke silahkan di search screen kita lihat apakah hasilnya sudah sesuai oke checkbox vehicle oke sepeda oke hasilnya di checklist-checklist begitu bisa sepeda motor mobil pesawat terbang good job kita kasih thumb oke kemudian kita lanjut lagi materi kita combo box nah berbeda dengan checkbox sekarang ada combo box combo box kita gunakan untuk memilih salah satu ini mirip seperti radio tapi dia lebih hemat tempat gitu ya combo box ini biasa digunakan untuk memilih salah satu di antara dua ya data atau lebih data gitu ya salah satunya saja misalkan kecamatan gitu ya atau provinsi gitu ya itu pakai combo box karena kalau kita pakai radio radio batan itu boleh juga dipakai sebenarnya cuma dia makan tempat nanti page-nya gitu ya jadi kalau untuk menghemat tempat kalau pilihannya itu sudah lebih dari 10 gitu misalkan atau sudah lebih dari 5 gitu ya boleh kita manfaatkan yang namanya combo box gitu ya silakan waktu kalian 3 menit dari sekarang selamat menikmati oke sudah ada satu orang wajar lagi ya kita lihat boleh wajar ditampilkan ke kita combo box kita lihat kita lihat hasilnya combo box bagaimana salah satu ya di klik mungkin klik sepeda motor misalnya atau pesawat bukan bukan combo box oke good good job kita kasih petasan ya mantap satu lagi satu lagi boleh Andi Maha Iza silakan ini cepat-cepatan ya oh ya kita live code minggu depan siap-siap ini adalah pertemuan terakhir kita di mata kuliah pemograman web 1 versi saya sesi saya gitu ya jadi insya Allah minggu depan kita akan ujian live code jadi saran saya kalian harus banyak-banyak latihan di rumah karena kita akan ujian silakan Andi Andi Iza mungkin ya oke 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 pesawat oke scriptnya sepeda oke good good job kita kasih thumb jempol untuk Andi Maha Iza kita tutup oke kita buka lagi nah kalian sudah berhasil membuat combo box selanjutnya adalah list box nah list box jadi list box digunakan untuk melakukan satu atau lebih pemilihan diantara dua data menggunakan list box tampilannya mirip seperti combo box tapi list box itu kita bisa pakai untuk memilih lebih dari satu data itu bedanya dengan combo box ingat ini ya ini bisa kita pakai untuk memilih lebih dari satu data silakan waktunya tiga menit terima kasih Iya luar biasa nih speednya Andi Maha Izzah Boleh Andi Maha Izzah perlihatan ke kita Setelah ini saya tunjuk saja ya Andi Maha Izzah boleh di share? Oke Mungkin bisa di double pilihan Andi Maha Izzah Iya Bapak begini Control, tekan control Tekan control Tekan tombol control, pilih motor, pilih mobil Tekan tombol control Motor, mobil Eh enggak, di control ya, control Tekan tombol control Bisa enggak? Lebih dari satu maksud saya Itu kan masih satu pilihannya Tekan control Kemudian klik mobil atau motor Ya, ya itu maksudnya Oke, itu ya Oke, jadi bisa memilih lebih dari satu pilihan gitu ya Good job, kita kasih Ham Terima kasih Andi Maha Izzah Selanjutnya Kita cari dulu Yang kira-kira mencurigakan Jangan-jangan dia tidur Atira Damayanti Silahkan Atira Nah, ini kalau Off-off cam ini mencurigakan gitu ya Atira Damayanti Silahkan Nah, silahkan Soalnya laptop Gue ada di service, Pak Jadi kamu pakai apa ini? Saya screen ini tuh, Pak Yang Bapak Yang Bapak mencarikan ini tadi Kenapa? Yang Bapak paparkan tadi Saya screen paswalnya Laptopnya ada di service, Pak Minta maaf sebelumnya, Pak Kalian kan saya sudah bilang Kalau ada masalah Tinggal laptop teman gitu ya Oke, minggu depan Selain lagi kita live code Kalau tidak ada laptop Minggu depan Ya, saya tidak perlu ajarkan ya Harusnya pinjam laptop teman gitu ya Rahman Hakim Silahkan Kita share screen Hasil kerja Rahman Hakim Arief Rahman Hakim Halo, Arief Rahman Boleh diperlihatkan ke kita Hasilnya Mana tadi Arief Rahman Tidak ada? Arief Rahman Hakim Halo Arief Rahman Tidak ada? Eh, mana tadi orangnya? Perasaan ada tadi? Loh, hilang Mencurigakan tadi Siapa lagi yang mencurigakan ini? Ayo kita lihat Gita Pratiwi Silahkan Gita Di share screen Hasil kerjanya Tuh, ada pergantian pemain Dwi Putri Andini Siapa sih? Laptopnya temanku Laptopnya siapa? Sama-sama dengan Dwi Bapak Soalnya laptopku baru Oh Ya, tidak apa-apa Coba lihatkan hasilnya Silahkan Dwi Sama-sama di kos ya Kosannya sama ini atau Tinggal satu rumah? Sama Bapak Ansa atau asrama Oh, asrama mana? Dwi Ini Bapak ikut Petika dan pelajar Oh, lagi di luar kami nih Lagi di Semarang Iya Bapak Oke Mantap Sudah makan soto? Biasanya kalau pagi-pagi di Semarang itu soto Sudah tahu bedanya soto sama coto? Ada yang tahu tidak? Ayo Apa bedanya soto sama coto? Tutup dulu share screennya ini Tutup dulu Saya mau tanya Iya, sudah Pak Apa? Coba, siapa yang bisa jawab? Kalau soto setahu itu Kuahnya, Pak Cuma beda di kuahnya Kalau soto itu Dari kuah yang berwarna kuning itu, Kak Ya, Pak Kalau soto itu kuah santan Oke Ada lagi? Hampir benar Saya, Bapak Siapa itu? Saya, Bapak Kalau coto itu asal daerahnya, Bapak Coto itu asal daerah? Apa? Asal daerahnya apa? Asal daerahnya Makassar Kalau soto itu asal daerahnya Lambongan mungkin Soto Lambongan Oh ya Ada lagi? Hampir benar juga? Satu lagi? Kalau coto pakai daging sapi Kalau soto pakai daging ayam Kalau coto daging sapi Kalau soto daging ayam Nah, ini 90 persen benar Saya, Pak Ya, satu lagi Saya, Pak Ya, siapa? Nanogra Aydin, Bapak Silahkan nanogra Nah, ini Itu perbedaannya Itu dari bahan-bahannya, Bapak Cara pembuatannya juga Paling agak beri Kayak kuah-kuahnya Itu kan tadi bilang Berbeda Dagingnya berbeda Gitu sih Oke, mantap Sedikit lagi Belum ada yang 100 persen benar Kalau saya, Pak Arit Kalau saya Soto itu dimakan pakai nasi, Pak Soto makan pakai nasi Kalau coto dia dimakan pakai ketupat Iya, iya, iya Sedikit lagi Mantap, Farit Saya, Pak Silahkan Pas bicara coto langsung semangat Jawabannya agak aneh, Pak Ya, silahkan Kalau coto itu bahan bakunya sapi, Pak Kalau coto itu bahan bakunya capi Ah, itu yang benar Jadi kalau soto itu daging sapi Kalau coto daging capi Gitu ya Oke Intermezzo Mantap, Charlie Itu yang saya tunggu-tunggu tadi Semoga teman-teman yang di Semarang Diberikan kesehatan Apa namanya Jaga prokes gitu ya Yang lain ini Masih punya kesempatan Di semester depan gitu ya Siapa tau mau jalan-jalan ke Semarang Salam sama ini ya Sampokong Saya pernah ke Sampokong Dan biasanya makan Soto di pagi hari Bukan coto ya Kalau coto identik ke Makassar, Sulawesi Kalau soto itu daerah Jawa lah ya Pagi-pagi itu biasanya ada Ada tahu goreng Ada Cemilan-cemilannya banyak gitu ya Kenapa Pak? Soto di Jogja paling enak, Pak Soto di Jogja paling enak Sebenarnya yang paling enak itu Soto di rumah gitu ya Bisa nambah-nambah Gak bayar gitu ya Oke Pak, jadi lapar, Pak Iya, sedikit lagi Sedikit lagi Oke, mohon maaf Mengganggu perutnya Selanjutnya ada text area Kita Tiga menit Sampokong 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 Oke Sudah ada yang Rise hand Ini calon-calon Asdos ini Cepat sekali Pak Jar Zul Nufri Dan Andi Maiza Silahkan Julian Ucaksono Boleh Siapa duluan Pak Jar Oke Ini adalah text area Kita gunakan biasa Untuk komen gitu ya Sekarang saya sedang lapar Karena makan Cotomarus Eh, karena Cotomarus Oh ya, keren Kita kasih Petasan dia ya Karena sudah semakin lapar Terima kasih Pak Jar Good job Kemudian Andi Maiza Nah, ini yang cepat-cepat Garcep ini Biasanya nilainya bagus nanti ujiannya Saya harap kalian Yang lain juga belajar Karena memang waktu ujian nanti terbatas Dengan soal yang lumayan Menguras keringat biasanya Tapi jangan khawatir Mantap Sekarang saya Oh, saya kira Makan soto lamongan tadi Good job Andi Saya kasih thumb Lanjut Julian Bisa di stop share dulu Julian Boleh Ditampilkan ke kita Saya sedang belajar Hayu Oke Belajar hayu itu apa Oke Good Nah, itu biasa kita pakai Text area untuk pesan Kalau di web kan ada pesan Silahkan tinggalkan pesan Oke Good job Saya kasih thumb Nah Lanjut Sedikit lagi materi kita Sebelum kita Ke warung soto Input tipe file Silahkan Input tipe file Satu menit Tidak susah ini Kalau ada yang sudah Satu orang saja Langsung Supaya kita berpindah Nah Input tipe file Ini kita gunakan Untuk Meng-upload Begitu Gambar Kemudian file Drop DoC Kemudian mp3 Ato rar Dan seterusnya Itu kita gunakan Untuk upload Oke Sudah ada Fajar Fajarlah ya Silahkan Fajar Oke Fajar Zulnufri Coba di klik Kita cari Gambar Ada tidak gambar Picture Image Itu image Nah Eh Iya itu Oke Ganti lagi Ganti lagi Ganti lagi Choose file Bisa tidak kalau dia Misalkan DoC Atau Word Ada tidak Word Text Oke lah Good job Kita lanjut Ke Materi selanjutnya Sudah selesai Kayaknya ini Oh Submit Belum ya Oke Oke Sedikit penjelasan Terkait atribut form Yang pertama Ada action Action itu Adalah lokasi Script yang Memproses data Dari form Sebelum saya Masuk lebih jauh Siapa yang bisa Jawab pertanyaan saya Apa itu Name Di dalam Tag Misal kayak gini ya Select name Gitu ya Kenderaan Gitu ya Option Value Sepeda Sepeda Kenapa harus ada Sepeda di value-nya Seperti ini Apa maksudnya itu Kemudian kayak gini Checkbox name Vehicle Value Sepeda Gitu ya Kemudian input Tip radio Genescal Value-nya Pria Pria Ada yang tahu Nggak itu Saya Bapak Anugrah Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Kesempatannya Nama saya Nogil Adin Yato Lemba Sambuk F551 20 93 Dari kelas C Jadi Menurut Pemengamanku Bapak Itu kayak memberikan Keterangan Jadi kayak Tadi kan kita memilih Oh Disini ada yang Dua pilihan Ada pilihan Ada pilihan Tinggal kita pilih Pokoknya Di dalam Apa sih Nah Kolomnya itu ada Pilihan Sama aja kayak sepeda Begitu Apa bedanya Yang ini Siapa Anugrah Yang Misal gini ya Ini kan ada Ini kan ada Apa namanya Tulisan sepeda Kemudian di dalamnya sini Value nya sepeda Kemudian disini Tulisannya motor Di dalam sini ada tulisan Value nya motor Mobil Ada disini mobil Apa bedanya ini Ada yang tau tidak Yo Ya silahkan 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 Maaf kalau salah ini Pak Kita belajar Tidak perlu minta maaf Menurut Menurut saya itu Pak Dia itu kayak Karakternya itu Pak Karakter dari Dari Kan misalnya Sepeda Di dalam Di dalam Daerah input itu kan Ada Value sepeda Berarti Supaya dia tidak lari-lari itu Pak Caranya itu Di sini ini khusus untuk sepeda Begitu Pak Oke Good argument Ada satu lagi mungkin Yang bisa menambahkan Saya masih mencari Jawaban yang Seperti sapi dengan capi Tadi Tapi yang benar ya Bukan bercanda Silahkan Siapa Saya Pak Salman Pak Salman Silahkan Salman Kalau dari saya Pak Sekir Afgan Tadi ini Kalau dari saya Pak Itu Yang di dalam value Dan yang di luarnya itu Yang di luarnya itu Sebagai Yang muncul di Inputan Webnya Pak Baru kalau yang di dalam value itu Hanya sekedar mungkin Penanda begitu saja Pak Sedikit lagi Mas Sudah benar setengahnya Begitulah ya Terima kasih Salman Ada satu lagi mungkin Saya Pak Atau sejadikan nilai quiz ini Ayo Yang bisa jawab Bapak nilai Tambahan dari saya Bapak jangan ngangung Saya Pak Saya siap Andi Maha Izzah Andi Maha Izzah Silahkan Bapak kan Kalau yang di value Dalam itu Nilai yang akan dijadikan Sebagai pengenal Ketika Akan disimpan Di dalam server Begitu Pak Oke Kalau yang di luar Kalau yang di luar Kamu sebagai penanda Pak Penanda maksudnya Sedikit lagi Siapa itu Ayo Siapa itu Kalau yang di luar itu Hanya untuk Review di Website ya Pak Itu yang di dalam Yang value Kalau yang di dalam itu Value nya untuk Misalnya kita menyimpan Datanya nanti Di sebuah Oke Ketua kelas C Dapat hadiah 100 Untuk Siapa tadi Zul Nufri ya Ya Pak Fajar Eh Fajar Mana ketua kelas C Tidak ada Halo Hadir Pak Ya ditandai Nanti Taruh di grup Gitu ya Proudness Membanggakan Kalian paham Berarti ya Yang lain juga Saya kasih Yang lain tadi ya Yang lain tadi bersuara Boleh lah Saya kasih nilai 80 Begitu ya Ketua kelasnya Tandai Yang tadi Yang bersuara Yang menyatakan Pendapatnya Good job Jadi kita mulai Lagi Di sini Nah Action Lokasi script Yang memproses Data dari form Data dari form Form itu Adalah value Ya Seperti yang Siapa tadi Jufri ya Siapa tadi Fajar ya Fajar Sampaikan Bahwa Apa namanya Dikirim ke Server Saya Ini ya Lokasi script Yang memproses Data dari form Gitu ya Jadi ada Action Misalkan Simpan titik PHP Gitu ya Nanti Yang di dalam HTML form Yang ada saat ini Value-nya akan Dikirim ke sana Kemudian Ada Encrypt type Jadi dia dipakai Untuk mendefinisikan Cara encoding Data sebelum Dikirimkan Nah ini Biasanya digunakan Jika ingin Mengupload file Jadi kalau kalian Tadi menggunakan Element tag Yang model Upload Yang browse Tadi itu Upload ya Maka wajib Kita meletakkan Encrypt type Gitu ya Kemudian yang ketiga Ada method Method ini adalah Cara mengirim Datanya Nah Yang pertama Ada get Yang kedua Ada post Ini sama-sama Dipakai untuk Metode pengiriman Tapi membedakan Kalau get Dia dikirim bersamaan Dengan url Sehingga kelihatan Di atas Datanya Nah itu berbahaya Kalau Kita mengirimkan Data private Tapi kalau data public Yang memang sifatnya Untuk dibuka Itu tidak ada masalah Tapi kalau post Data dikirimkan Terpisah dari url Jadi dia tidak akan Tampil di url Datanya Dan ini Biasa digunakan Untuk data private Contoh tadi Form login Login itu Harus pakai post Karena dia private Tapi kalau selain itu Mungkin yang sifatnya public Boleh pakai get Nah ini contohnya Form action process.php Kemudian metodenya post Itu penjelasannya Nah sekarang Silahkan Buat lagi yang ini ya Dengan menambahkan Tombol submit Dengan menambahkan Tombol submit Silahkan Tiga menit Kalau ada Mahasiswa yang Siapa tadi ya Kelas C ya Yang apa namanya Sudah mata pelilain Boleh lift Dari zoom kita Tidak apa-apa Oke Sudah ada yang Resend Good Dwi Putri Andini Silahkan Dwi Putri Kita lihat hasilnya Dwi Putri Monggo di share screen Oke Mana hasilnya Oke 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 Jadi ini tombol submit Nanti yang dipakai Untuk Mentrigger Gitu ya Jadi mentrigger Bahwa value yang ada Di form kita itu Akan dikirimkan Ke file action Atau process.php Misal ya Kalau namanya itu Oke good job Kita kasih thumb Boleh di stop share Sedikit lagi materi Kita selesai Nah Yang berikutnya Ada tombol reset Nah Silahkan ditambahkan Di Script yang tadi ya Boleh ditambahkan saja Tombol reset Tombol reset Kita gunakan untuk Mengosongkan Mengosongkan Apa namanya Inputan yang sudah kita Lakukan sebelumnya Jadi kalau misalkan Kita reset begitu Maka dia Hilang semua datanya Data inputannya hilang Silahkan Ada yang sudah Satu menit Sejeni tidak lama Tinggal nambahkan Oke good Fajar Boleh Fajar Satu orang saja dulu ya Biar cepat Kita lihat hasilnya Ada tidak Tombol resetnya Fajar Di inputkan dulu Fajar Di inputkan dulu Form baru ya Oke Berarti tidak pengaruh ya Oke Reset Nah itu tidak pengaruh Karena Fajar Membuat Formnya Coba ditutup Dibuka Ya itu Dihilangkan maksudnya Oke good Nah mungkin ada inputan Di atasnya deh Ada inputan di atasnya Ada inputan di atasnya Satu Ya disitu Input tipe text saja Di atasnya submit itu Ya disitu Nah itu Oke good Input tipe text Oke Oke name nya Nama gitu ya Text Name nya Nama Oke 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 diketik situ Reset Nah Good job Kita kasih Time Tutup Begitulah fungsinya Kalian sudah bisa Nah Sudah habis Kita masuk Di Sesi terakhir Yaitu penjelasan Berkaitan dengan tugas Nah tugas kalian Satu Buat halaman Registrasi suatu website Yang kedua Data yang harus dimasukkan Pengguna Minimal Ada nama depan Nama belakang Alamat Tanggal lahir Jenis kelamin Username Password Dan Browse Foto Kolom dan Baris isian Dibuat rapi Menggunakan Tabel Nah tabel kan kita Sudah pelajari itu Minggu lalu ya Jadi supaya Dia rapi Tadi kan kalian Berantakan itu Model form nya Supaya dia rapi Manfaatkan lah Tabel Dikumpul Hari Selasa Minggu depan Sama ketua kelas Seperti biasa Skripnya tulis tangan Hasilnya di print screen Masukkan ke dalam PDF Ada pertanyaan Terkait Tugas Silahkan Maksudnya Dari browser Foto itu bagaimana Browse Upload Foto Browse Foto Jadi ada pilihan Upload Gitu ya Ada lagi Kalau tidak ada Silahkan Aynur Ini Pak Yang saya kurang Pahami ini Tentang Submit Sama Reset Itu ditaruh Di bagian mana Bawah Biasanya Submit Dan reset Biasanya Taruh di bagian Paling bawah Kalau di web Di dalam program Ya betul Dalam program Dalam program Ada lagi Silahkan Kalau tidak ada Ketua Ketua kelas yang kira-kira bisa kalian sama-sama begitu ya. Nanti kita ketemu di kampus. Hari apa kira-kira? Hari ini? Boleh ya? Karena kan bisa pagi. Tinggal nanti saya cari waktu dengan kelas A. Kita hanya butuh waktu satu jam untuk life code. Secara bersamaan. Iya, bisa Pak. Bisa ya, Andika? Bisa, Pak. Oke, nanti saya bicara dengan kelas A. Semoga mereka bisa juga hari Rabu di pagi hari. Jadi saran saya untuk belajar dengan baik. Untuk yang teman-teman di pertukaran pelajar, nanti kita bahas di grup pertukaran pelajar. Oke, ada pertanyaan? Tepat kelas? Tidak ada. Andika, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Karena Coto Makassar dan Coto Maru sedang menunggu di meja makan, maka kita akhiri kuliah pemugeraman web. Satu pertemuan empat kita hari ini. Sampai ketemu di ujian life code minggu depan. Semoga apa yang kita pelajari selama ini mendapatkan manfaat yang banyak bagi kalian. Nanti diganti dengan dosen yang lain. Dan mungkin sudah mulai masuk asisten dosen gitu ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.